Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman grade 2 Hari ini kita akan belajar matematik ya teman-teman Nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Robi zidani ilma warzuqani fahma Amin Nah teman-teman Hari ini kita akan belajar tentang Multiplication 3 and 4 Jadi perkalian 3 dan juga perkalian 4 ya teman-teman Nah pasti teman-teman sudah hafal ya Untuk perkalian 3 dan 4 Nah kita ulang lagi ya Untuk perkaliannya Agar teman-teman juga Lebih hafal lagi Oke Kita simak ya untuk materi kita hari ini Semangat ya teman-teman ya Nah teman-teman coba lihat disitu Ada berapa jeruk ya Nah ada 3 jeruk yang berjejer 4 kali Jadi berapa teman-teman untuk perkaliannya Nah kita menggunakan perkalian 4 theirs Adalah 4 dikali 3 sama dengan 12 Jadi 3 nya ditambah 4 kali Atau coba lihat disitu Berjejer 4 kali Setiap jejernya ada 3 jeruk Jadi 3 ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Yang hasilnya yaitu 12 There are 10 groups of orange age Let's count in this to find the number of orange Nah teman-teman Untuk jeruk kedua Disini ada 10 group jeruk Pada masing-masing jeruknya Ada 3 jeruk Atau satu groupsnya ada 3 jeruk Maka 3 jeruk itu berjejer 10 kali Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 Sebanyak 10 kali Jadi 10 dikali 3 sama dengan 30 There are 13 orange Oke Jadi semuanya jumlahnya ada 30 jeruk Nah teman-teman sampai disini sudah dipahamin ya Untuk perkalian 3 Nah selanjutnya kita menghafal yuk Untuk perkalian 3 Teman-teman pasti sudah hafal perkalian 3 semua ya Nah kita lihat tabel perkalian berikut ini 1 dikali 3 ada 3 2 dikali 3 ada 6 3 dikali 3 ada 9 4 kali 3 12 5 dikali 3 15 6 dikali 3 18 7 dikali 3 21 8 dikali 3 24 9 dikali 3 27 Dan 10 dikali 3 30 Nah teman-teman untuk mengudahkan menghafal Kita lihat ya untuk lagu kali ini 1 kali 3 3 2 kali 3 6 3 kali 3 9 4 kali 3 12 Senang kan si Pini? Betul-betul-betul 5 kali 3 15 6 kali 3 18 7 kali 3 21 8 kali 3 24 Wah banyaknya 9 kali 3 27 10 kali 3 30 11 What do you notice when you add one more group each time? Nah teman-teman coba perhatikan Jika ada 3 dikali 3 yang hasilnya yaitu 9 Nah caranya yaitu kita akan menjumlahkan 3 Yaitu satu grupnya ada 3 sebanyak 3 kali Maka 3 ditambah 3 ditambah 3 Jika kita jumlah hasilnya sama yaitu 9 Kemudian nomor itu 4 dikali 3 sama dengan 12 Kita tambahkan lagi Ada titik 3 nya yaitu sebanyak 4 kali Jika dijumlahkan hasilnya ada 12 Nah kemudian 5 dikali 3 Maka titiknya 3 nya ada 5 kali Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 Hasilnya yaitu 15 Oke Dan untuk Angka-angka selanjutnya seperti itu ya teman-teman Nah bisa dipahamin ya teman-teman Kita lanjutkan lagi How many days are there? Nah kita akan menghitung Disitu ada Ada apa teman-teman? Ada dadu ya Nah dadu disitu ada berapa ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4 Nah jadi pada satu grupnya Ada 4 dadu Kemudian ada 5 groups 5 dadu Maka kita akan mengalihkan 4 atau 5 dikali 4 sama dengan 20 Jadi angka 4 nya berjajar 5 kali Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 Hasilnya yaitu 20 Maka hasilnya kan 20 Karena angka 4 nya dijajar atau dijumlahkan sebanyak 5 kali There are 20 digits Oke Teman-teman sudah memahamin ya Nah kita lanjutkan lagi ya untuk perkalian 4 nya Teman-teman sudah hafalkan ya untuk perkalian 4 nya Kita terus harus berlatih karena perkalian itu sangat berguna Selanjutnya teman-teman kita akan menghafalkan perkalian 4 Nah 1 kali 4, 4 2 kali 4, 8 3 kali 4, 12 4 kali 4, 16 5 kali 4, 20 6 kali 4, 24 7 kali 4, 28 8 dikali 4, 32 9 kali 4, 36 Dan 10 dikali 4, 40 Jadi berapapun yang dikalikan dengan 10 Maka hasilnya angka itu sendiri dan ditambahin di belakangnya yaitu angka 0 Oke Jadi teman-teman sudah hafal ya untuk perkalian 4 nya Nah jika teman-teman sudah hafal Maka akan gampang nanti untuk menjawab soal-soal Dan juga untuk menjawab pembagian Oke teman-teman Let's look at the counters Nah teman-teman coba lihat di sini Ada berapa titik ya Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 titik Nah 4 titik tersebut ada berapa kali ya Ada 8 Jadi yaitu 8 dikali 4 Nah pada setiap barisnya titiknya ada 4 Yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4 Kemudian 8 baris Jadi 8 dikali 4 Yaitu ada 32 Kemudian sampingnya ada 4 titik juga pada setiap barisnya teman-teman Nah ada berapa baris ke bawah ya Ada 7 Jadi 7 dikali 4 ada 28 Nah teman-teman perlu digaris bawahin ya Seumpama ada 7 dikali 4 sama dengan 4 dikali 7 Maka hasilnya tetap sama ya Dan juga 8 dikali 4 sama dengan 4 dikali 8 Maka hasilnya juga sama teman-teman Seperti itu ya Cuman saja angkanya dibalik Oke jadi teman-teman jika menghafal Jadi 1 kali 4 4 2 kali 4 8 Nah jadi angka 1, 2, 3 di depan saja ya teman-teman Nah teman-teman untuk pembelajaran hari ini Sudah selesai ya Untuk penugasannya yaitu workbook halaman 5, 6, 7, 8, dan 9 Nah teman-teman jika ada yang kurang paham Nanti bisa ditanyakan ya kepada Miss Vina Dan jika sudah selesai mengerjakan Nanti teman-teman minta tolong ayah dan bunda Untuk mengirimkan hasilnya kepada Miss Vina Oke teman-teman tetap semangat belajarnya ya Meskipun tetap masih di rumah Dan Alhamdulillah nilai PTSnya sudah cukup baik Namun teman-teman harus sering berlatih ya Apalagi untuk menghafalkan perkaliannya Oke kita ahli dengan membaca hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye 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 bye